Intro Mengenal ikan bawal Nama latin ikan bawal adalah Colosoma macropomum Di Indonesia dikenal dengan nama ikan bawal air tawar Karena bentuknya yang dianggap serupa dengan ikan bawal laut sobat Namun kedua ikan itu memiliki nama ilmiah dan ciri-ciri yang jauh berbeda Asal-usul ikan bawal Ikan bawal air tawar berasal dari Amerika Selatan Beberapa negara asal ikan bawal ini adalah Brazil Venezuela dan Ecuador Ikan bawal air tawar terkenal dengan nama Tamgau di Brazil dan Red Belly Pacu di Amerika Serikat Ikan bawal air tawar masuk ke Indonesia pada tahun 1986 Awal mulanya ikan bawal diperkenalkan sebagai ikan hias Tetapi seiring berjalannya waktu Popularitas ikan bawal sebagai ikan konsumsi justru lebih melejit Di Indonesia sendiri Ikan bawal air tawar sudah banyak dibudidayakan oleh masyarakat Karena nilai ekonomi yang cukup tinggi Kandungan nutrisi di dalam ikan bawal termasuk Omega 3, vitamin B2, dan D Kalsium, fosfor, dan mineral Ikan bawal memiliki ciri-ciri diantaranya sebagai berikut Ikan bawal air tawar memiliki tubuh berwarna abu-abu tua Dan bentuk tubuhnya oval dan pipi Ikan bawal memiliki sirip dada tepat di bawah insang Sirip punggungnya letaknya di belakang Dan sirip dubur yang terpisah dengan sirip perut sobat Sisi ikan bawal berukuran kecil dan berbentuk Tenaut agak persegi Ikan bawal memiliki gigi seri yang tajam Hampir seperti piron H sobat Walau ikan bawal air tawar adalah hewan omnivora atau pemakan segala Ikan bawal biasa hidup bergerombol Dan bisa ditemukan di sungai beraliran deras Tetapi bisa ditemukan juga di air tenang saat masa pembenian Ikan bawal tergolong cepat Hewan cepat yang memiliki nafsu makan tinggi Oke, sekian dulu sobat pembahasan ikan bawal kali ini Tetap sayangi ikan-ikan lokal Indonesia Jangan lupa like, share dan subscribe ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!